Alat tomografi komputer yang digunakan untuk melakukan angiografi koronar dengan tomografi komputer. Sedikitnya memiliki kemampuan 64 potongan dan pemeriksaan retrospectif dengan sinkronisasi elektrokardiogram. Interpretasi koronar pemeriksaan non-kontras dengan skor kalsium. Dihitung menurut formula Agaston, dilaporkan skor kalsium arteri koronar per cabang, dilaporkan total skor kalsium arteri koronar, dan disimpulkan beban plak kalsium dari total skor. Dengan skor 0 tidak ada plak kalsium, skor 1 hingga 10 beban plak kalsium minimal, skor 11 hingga 100 beban plak kalsium ringan, skor 101 hingga 400 beban plak kalsium sedang, skor 401 hingga 1000 beban plak kalsium berat, dan skor di atas 1000 beban plak kalsium sangat berat atau ekstensi. Interpretasi pemeriksaan Segmentasi koronar Standarisasi penamaan dan pembagian segmen arteri koronar mempermudah dalam mendeskripsikan dan mengkomunikasikan hasil. Segmentasi arteri koronar berdasarkan American Heart Association yang pertama kali diajukan pada tahun 1975 masih dijadikan standar untuk penamaan dan segmentasi arteri koronar beserta cawan-cawannya. Analisis anatomi dan patologi arteri koronar Yang pertama harus diperiksa adalah asal, perjalanan, dan percabangan arteri koronar utama hingga kerenting. Anomali arteri koronar harus diperhatikan adalah asal, perjalanannya, dan posisinya dengan struktur penting di sekitarnya, seperti ruang jantung, aorta, arteri pulmonal, dan septum interventricular. Kehalusan dinimummen perlu diperhatikan. Variasi densitas di bagian moral dan intraluminal arteri koronar perlu diperhatikan dan dibandingkan dengan jaringan interstisial sekitarnya. Lumen yang berisi kontras dan densitas kalsifikasi, seperti tulang atau pak terkalsifikasi. Berisi atherosklerotik harus dicatat posisinya pada segmen arteri koronar yang mana. Akibat dari pak luminal harus dievaluasi dalam kuantifikasi, presentase maksimal, diameter stemosis. Angi grafik koronar dengan tomografi komputer dapat memvisualisasikan keberadaan intramural plug seperti remoduli positif dan membedakan plug kalsifikasi, non-kalsifikasi, dan parsial non-kalsifikasi. Deskripsi non-kalsifikasi lebih sesuai dibandingkan lunak atau kayak lipid, karena tingkat densitas tidak selalu berkorelasi dengan patologi atau kandungan biokimia. Penilaian kerapuhan plug Plug dikatakan rapuh bila terdapat 2 atau lebih dari tumang berikut. 1. Remodeling positif 2. Kalsifikasi bintik 3. Atin masih rendah 4. Napkin ring sign Penilaian stenosis Stenosis hanya dinilai pada peluru darah dengan diameter lebih dari 1,5 mm. Penilaian stenosis dapat menggunakan metode sebagai berikut. 1. Secara kualitatif 0. Normal Tidak ada plug dan tidak ada stenosis lumen 1. Minimal Plug yang mendampaknya pada rumen dapat diambilkan 2. Ringan Plug yang mengakibatkan penyempitan ringan 3. Sedang Plug yang mengakibatkan penyempitan sedang 4. Berat Plug dengan kemungkinan gangguan aliran korona 0. Normal Tidak ada plug dan tidak ada stenosis lumen 1. Minimal Plug dengan stenosis kurang dari 25% 2. Ringan Plug dengan stenosis 25 hingga 49% 3. Sedang Plug dengan stenosis 50 hingga 69% 4. Berat Plug dengan stenosis 70 hingga 99% 5. Obusi total 5. Terima kasih telah menonton! 5. Terima kasih telah menonton!